Dua tahun lebih penyidikan, kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang akhirnya terungkap. Pada Rabu 18 Oktober 2023, penyidik di Tresri Mumpol, Dajau Barat menyatakan telah menetapkan lima orang tersangka. Ironisnya, satu dari tersangka adalah Yosef, yang tak lain merupakan suami sekaligus ayah korban. Sementara empat tersangka lain adalah istri muda Yosef, dua anak tirinya, serta satu orang kerabat Yosef berinisial MR. Pengakuan dari MR lah yang membuat polisi menetapkan Yosef beserta istri muda dan dua anak tirinya menjadi tersangka. Di Reskrim Mumpol, Dajau Barat, MR mengaku bahwa Yosef merupakan eksekutor pembunuhan. Pengakuannya ini keluar setelah MR menyerahkan diri dua pekan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. MR juga merupakan sosok terduga tersangka yang gambar sketsa wajahnya sempat disebarkan. Di Reskrim Mumpol, Dajau Barat, kini mempertimbangkan MR sebagai justis kolaborator. Tersangka, MR sudah mengaku bahwa Yosef merupakan eksekutor pembunuhan. Dari pengakuan MR, polisi menjelaskan di hari pembunuhan pada Agustus 2021, MR diminta Yosef menemandinya datang ke kediaman korban. Menurut MR saat itu Yosef meminta diambilkan sebilah golok. Usai memberikan golok, MR tidak ikut masuk ke dalam rumah korban. MR baru menyaksikan perbuatan Yosef setelah mendengar teriakan anak korban dari dalam rumah. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para waktunya melakukan eksekusi terhadap para waktunya yang mau di luar. Namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, kemudian dia sudah masuk ke dalam dan melihat juga pelakunya yang menentukan kepala anak yang penting. Diketahui kasus pembunuhan ibu dan anak ini menjadi heboh lantaran polisi kesulitan mencari jejak tersangka 2 tahun lamanya. Korban Tuti 55 tahun dan Amelia 22 tahun pada 18 Agustus 2021 ditemukan tewas bersimbah darah. Jasadnya berada di bagasi sebuah mobil di parkiran rumahnya di kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 124 saksi, tes DNA terhadap 49 orang. Bahkan terduga eksekutor pembunuhan yakni Yosef beserta istri mudanya juga sudah berulang kali diperiksa. Kini polisi selain masih melakukan pengembangan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka termasuk motif Yosef yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan. Fren dibangun, Bandung, Jawa Barat.